selamat menikmati nah ustada punya tebak-tebakan sebutkan binatang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran nah benar sekali ada lebah ada domba ada kuda dan yang terakhir ada binatang ikan ada yang tahu teman-teman ini binatang apa nah benar sekali ini adalah gambar binatang ikan paus nanti teman-teman mau diajak bermain kolase bersama ustada fitri bagaimana teman-teman kita lihat berikut ini ya pertama siapkan gambar ikan paus nah disiapkan ya teman-teman yang kedua siapkan crayon yang ketiga siapkan lem dan yang terakhir kertas yang sudah dikasih sama ustada bagaimana caranya teman-teman kita lihat ya caranya kita kasih lem nah lalu kita sobek kertasnya sobek teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati